Kayaknya Frankenstein tetep ya, ambil slot yang banyak banget buat turnamen BBK sekarang ini. Cewek, cowoknya ada? Ada empat ya kalau salah, lebih mungkin ya, lebih banget. Dan juga No Mercy juga jangan lupa, 389 juga ada. Ceweknya lolos ke Pina Galaxy 389. Juga ada tahun lalu. Betul banget. Nah ini persiapan ini, ini kita lihat disini ada talent. Ada talent, Rio. Disini Rio dia ini. Ini sedang setting-setting sepertinya dari kedua player, eh dari kedua tim ya. Betul. Dan ini Bung Dio nih, gimana ini menurut Bung Dio nih? GF7 atau N1 Chess? Berat hati sih, emang bener. Saya juga gak bakal nyangka sampai seperti ini ya. Saya kira juga N1 Chess bakal... Ekspetasi kita tinggi Bung. Ekspetasi kita tuh berharap N1 Chess bisa sampai grand final lah, satu atau dua. Ternyata ya gak dilalah juga. Tapi itu dia, karena GF7 juga jago-jago. Betul banget. Ini gak ada yang ini Bung, gak ada yang... WML juga jago-jago gitu kan. Jadi ya emang gak bisa ditebak. Dan terbukti. Emang dari mulai penyisian juga kayak ARD. Manta juara PBNC tahun lalu gugur. Betul. Kemudian eksotik pun gugur. Venom pun gugur. Banyak yang gugur tipe-tipe-tipe. Dan sekarang kejadian lagi di semifinalnya. Ini, ini. AFI bisa lolos sampai pinap. Luar biasa. Ini luar biasa dong, ini. Betul banget untuk AFI NGC Team Congrelation ya. Kalian bisa jadi masuk ke grand final ya Bung. Betul. Yang ketemu sama WMAD Legend juga. Dan yang mumpung masih di rumah nih. Masih sore jam 3 kurang ini. Kalau emang masih ada waktu. Sempetin ke sini ya kan. Ke Surabaya Town Square. Di sini masih banyak merchandise-nya. Masih ada tiket juga. Nanti juga akan Lucky Draw ya. Untuk Adia. Lucky Draw kedua. Iya betul banget Lucky Draw kedua. Jadi yang ada di sini juga jangan pulang dulu. Nanti ada door price-nya lagi. Ini kayaknya makin rame. Hadset, mouse. Tadi kita lihat mouse Logitech. Kita lihat mouse Logitech. GG. Betul banget. Kita juga mau ya Bung sebenarnya. Jadi promosi kan. Apa-apa sih. Pokoknya sekarang kita lihat N1CS sama GF7 ini udah siap-siap. Betul banget. Dan kita juga nanti kita bakal lihat map-nya apa. Dan setiap tim pasti ada kelemahan. Betul banget. Pastinya Bung. Dan ini random map sih sebenarnya belum ditentukan ya. Yang apa sih. N1CS sih sebenarnya harus. Ini Bung. Sebenarnya mungkin. Ya karena mungkin gini Bung. Nggak semua tim juara juga bisa mempertahankan juaranya juga. Karena mempertahankan lebih sulit. Iya mempertahankan lebih sulit ya kan. Banyak tim-tim yang lain yang masih pengen ngeranjak untuk naik ke atas pun masih banyak di luar sana ya kan. Kayak Afi gini kan. Dia masih lucu-lucu. Udah bisa sampai final. Hebat kan. Hebat kan. Dan berarti ini juga buka mata troopers. Terus kalau PBGC ini tuh PBGC, PBNC, turnamen lain-lainnya itu nggak memandang umur. Betul banget semua umur. Mereka bisa sampai final. Mereka bisa sampai 1 minat. Dan kita lihat juga waktu di regional masing-masing ya kan. Kita lihat banyak tim yang masih SMP, masih SMA itu pun masih ngikutin juara regional. Tapi ya sayangnya mereka juga nggak lolos ya kan. Cuma seenggaknya semangatnya mereka harus dihargain. Betul. Iya kan. Dan menurut saya biar makin jauh lagi. Mudah-mudahan makin banyak bibit-bibit unggul lagi. Iya betul banget. Dan karena adanya turnamen dari Point Blink Garnet Championship itu sendiri ya kan. Ini akan menjadi ajang yang cukup bagus nantinya ke depan-kedepannya untuk troopers-troopers yang pengen niat atau bener-bener niatin untuk bikin tim ya kan. Kalian kayak pengen seperti N1CS, NGF7, WeMateLegend, AVI ya kan. Banyak sekali tim-tim yang luar sana yang mungkin perjalanannya juga nggak begitu mudah ya kan. Pastilah mereka ada turun-naik-turun naiknya ya kan. Makanya juga kita Garena juga banyak turnamennya ya. Ada Garena Campus League juga. Betul banget. Ada GCL juga, Garena Campus League kali ini. Yang khusus ngambil anak-anak maksudnya yang berbakat. Iya yang berbakat di sekolah masing-masing ya kan. Makanya ini buat kalian yang nonton juga sekarang live streaming ataupun kalian semua yang ada di SUTOS sekarang ini. Kalau kalian pengen sekolahan kalian kedatangan Garena nih turnamen, pengen dong sekolah gue ada turnamennya. Langsung kirim aja proposal ke kampus at garena.co.id ya kan. Betul banget. Dan sekarang kita juga masih nunggu terus nih N1CS. Iya ini masih preparing ya kan ya. N1CS dan GF7. Iya betul banget. Saimat bu final yang terlalu dini bisa dibilang. Dan banyak banget kejutan. Iya kita sebenarnya nggak mengharapkan ekspetasi itu. Dan penonton pun juga mungkin kaget ya bung. Wah ini kok turk place-nya ini perbutuhannya GF7 sama N1CS. N1CS itu kan sangat-sangat desainnya. Tapi ini juga menarik juga Jakarta dan Surabaya. Iya betul banget. Karena yang satu ngewakilin tempatnya yang sekarang kita berada di SUTOS. Atau wakilin juga tempatnya Surabaya versus Jakarta. Betul banget. Ini yang harus. Ini mungkin lagi preparation ini. Mungkin masih masang-masang atribut kayaknya. Kita tunggu dan ya pokoknya ayo yang masih di rumah. Yang mau di daerah manapun atau di seluruh Indonesia. Kalian live stream dan akan mendapatkan kode ridem langsung. Pastinya ya kan. Tuh banget. Kita masih menunggu ini bung. Kita lihat masih ada setting-setting kayaknya. Belum mulai. Dan oh review PBLC bung. Kita lihat ya tadi cute devil yang sangat disayangkan ya kan. 186. 186. Kalah-telak dari Galaxy 389. No mercy bisa bales tekan. Betul banget. Begitu juga Female Factory versus Beleza ya. Mereka comeback. Beleza. Beleza nambik ya. Sebenarnya Beleza dan Female Factory ini bisa dibilang kayak pertempuran saudara sih. Karena mereka tadinya satu tim. Cuma bubar dari nama tim A3. Cuma sekarang akhirnya mereka buat dua tim. Dan juga Galaxy ini juara bertahan PBLC sebelumnya. Galaxy ini ngeri bung. Siapa nih? Galaxy 389. Kayaknya siapa nih? Galaxy atau FF? Kayaknya Galaxy pasti. Saya si FF. Oh. Karena saya yang megang FF pas lagi jadi juri. FF karena timnya apa? Karena emang bener-bener. Enggak. Karena emang timnya juga lagi bagus. Kebetulan kak tendinya juga Gabby tuh. Itu galak banget ya. Itu galak banget. Berarti passionnya emang bener-bener kefirnya. Dia bener-bener pure pengen buat timnya tuh jadi juara. Mereka punya passion yang bagus banget. Jadi mungkin menurut gue sih. Ya emang rada-rada. Mungkin nanti bakal beda-beda timis antara FF dan juga Galaxy. Oke oke oke. Bagus bagus. Tapi ini sih kayak kalau menurut gue sih feeling di Galaxy 389. Pertahanin. Nah yang pilar juara ini ya. Karena mainnya bagus banget. Oh gue liat cute devil di bantai kan. Begitu cepat banget di Mampus Tom. Tapi FF juga mentalnya lagi bagus. Karena tadinya dia kalah sama Beleza. Tapi dia bisa comeback. Comback ya. Kebetulan saya liat di belakang backstage tadi. Oh bisa comeback ternyata. Nice nice. Oh Bung Dio sama Meratikar ya. Ya gak berhati juga sih. Cuma liat aja gimana sih ini nanti final. Oke oke oke. Dan kita masih tunggu ini preparationnya N1 CS versus GF7 kali ini. Mungkin masih setting-setting keyboard, masih setting mouse, masih ngetes-ngetes koneksi juga ya Bungnya bisa jadi. Dan ayo yang kalian yang masih di rumah di sekitar Surabaya. Kita masih ada di Surabaya Town Square sampai jam 5 nanti ya kan. Betul. Nanti juga puncak acaranya sore pas udah lalu. Ini cuaca nanti udah mendukung. Dan sehabis pertandingan third place ini akan ada band performance. Kita tunggu bandnya siapa ya kan. Ini akan meramaikan suasana ini. Yang sini juga masih. Udah kita liat Bung ini duduk semua pada rapi ya kan. Tapi udah mulai gak keringetan sekarang mereka. Karena udah adep. Cuaca udah mulai bersahabat. Betul. Dan udah ada angin lah ya kan. Udah ada angin. Yang... Masih dulu Pak Pak? Belum. Ya masih. Ya ini masih. Kayaknya masih preparation. Kita liat disini. Ya di side stage juga udah di clearin ya kan. Untuk PC-PC nya itu sendiri. Karena emang fokusnya ke... Di main stage ini. Tapi tadi nih. Kita boleh mungkin sekarang. Kita lagi preparation. NOJS dan GF7. Mungkin kita bisa bahas sedikit tentang tadi PBLC. Tadi PBLC gimana? Oh PBLC. Sebenernya kayaknya lebih. Mereka tuh lebih mainnya strike to the point ya. Ya betul Pak. Mereka gak coba sabar-sabar. Tapi langsung wah tabrak aja. Ya betul Pak. No stepping Bung sama sekali. Atau... Sekarang yang kata tadi Bung Melon bilang. Gak ada smoke sama sekali. Gak ada pengalian strategi sebenernya. Jadi mereka strike langsung. Ke pointnya ini. Gue langsung sini. Gue langsung sini gitu. Seperti itu. Terus sih itu yang lebih menarik mungkin. Pertandingan cewek itu lebih menarik. Karena mereka tuh mainnya gak. Gak maksudnya udah di samping. Ada mereka kan cewek-cewek juga. Kan jarang. Orang cewek main PB gitu. Tapi cara mereka bermain juga menghibur. Betul. Tapi harus diacungan jempol juga. Mereka juga gak kalah. Bagus kok mainnya. Sama kayak tim-tim pro yang saat ini lagi bertanding ya. Kita main juga belum tentu menang lah mereka. Jadi mereka juga jago-jago. Iya makanya ya. Kadang-kadang kita di publiknya juga sering minus ya kan. Betul. Berarti tetap ya Galaxy nanti. Tadi review WML lawan N1 Chasement. Itu bagaimana kejadiannya? Jelas sih WML disini bener-bener lebih siap ya. Dia udah bener-bener siap banget. Ini sebenernya gue udah bilang dari awal. Gue seneng sama WML. Bukan karena apa. Tapi permainan-permain itu tetap. Emang cara permainan ya betul banget. Mereka tuh punya tugas masing-masing. Ada AUK 3. Ada CRASER 1. Ada WP 1. Dan tugas kaptennya ini si Moza ini. Dia bisa smoke atau spambo. Dia yang kesannya tuh buat buka jalan. Sebelum terjadi first blood atau terjadi pertempuran. Betul banget. Dan OLE juga itu bener-bener. Epic ya. Iya. Epic yang dulu bawa nama Epic. Sampai jadi juara empat itu OLE. Eh juara tiga. Juara tiga. Kayak BNC ya Bung ya. Iya MVP-nya. Itu bagus sekali sih Bung. Dan menurut gue juga Moza pun punya taktik tersendiri Bung. Betul-betul dia kayak invincible taktiknya. Bener-bener gak bisa terlihat oleh lawannya itu sendiri. Unpredictable. Dia gak bisa ditebak prediksinya kayak gimana. Emang bagus banget main yang gue lakuin. Memang butuh kalau first person shooter kayak point blank ini dia butuh cekatan. Cekatan ya. Orangnya ada cepet responnya. Jadi gak usah pake mikir lah sebenernya. Betul banget. Mikir boleh ya. Cuma sedikit aja. Maksudnya mikir banyak-banyak. Dan ini kita masih nunggu ini pertandingan next-nya. Ini third and four place ya Bung ya. Ketiga dan nge-empat. Betul. Untuk GF7 dan dari N1CS Marine ini kita masih nunggu. Eh N1CS Turbo kita masih nunggu ini. Masih nunggu-nunggu. Ini udah ya terlihatannya udah disutu. Asalnya troopers-troopers juga udah gak sabar nonton. Tapi mungkin ini juga bisa jadi penghibur lara ya. Penghibur lara buat para troopers Surabaya kalau N1CS bisa menang. Betul banget. Ini kalau sampai N1CS jadi third place mungkin standing in pause. Ya seenggaknya mereka bisa membanggakan. Iya betul banget. Membanggakan kampung mereka sendiri. Tapi lawannya GF7. Kita tahu langganan juara. Langganan juga yang mendamping Indonesia di turnamen internasional. Sebenernya ini permainan yang cukup sulit menurut gue. Agak-agak sulit. Kedua tim ini sama-sama jago sih menurut gue. Hampir kedua tim ini gak ada tekanan masing-masing. Jadi mereka tuh kayak main lepas gitu aja. Cuma waktu gue review di pertandingan pertama itu N1CS turbo itu ada blundernya ya Bu. Bener-bener ada blunder. Jadi antara Bilo sama Mozin itu gak dapet skill sama sekali. Pas lagi PPNC tuh mereka main bagus banget. Mereka akhirnya itu stabil. Betul. Mereka juga bagi perannya stabil. Tapi mungkin saat ini bukan harinya aja. Iya. Begitu ku dengan GF7. Mungkin bukan harinya. Bukan harinya. Dan AVI, WML pun mungkin sebenernya skill mereka berempat sama. Semua sama-sama jago. Jago banget. Semua sama. Tapi harinya aja. Faktor lag kan. Gak ada. Faktor lag. Mungkin juga faktor stamina juga. Kalau ini harus perbanyaklah stamina. Tidur ya kan harus cukup juga. Preparation juga harus. Mungkin kurang latihan yang mereka juga kan. Bisa jadi seperti itu. Ya kita masih nunggu ini. Tapi masih lama gak? Kira-kira ini lagi. Oh lagi panasan ya ya. Iya. Kayaknya sih lagi panasan. Lagi masang mosk juga. Dan yang kita masih ingetin ya. Ini kita event sampai jam 5 sore nanti. Jadi kalian yang masih di rumah. Ayo datang ke Surabaya Town Square ya kan. Untuk masih dapat merchandise-nya. Masih ada Lucky Draw nanti ya. Untuk Lucky Draw kedua ya kan. Masih ada shop PBGC. Kali ini ada Kaos. Ada Topi. Ada Gelang. Ada senjata yang limited edition. Ada Midnight Chris ya kan. Ada Couple Breaker ya kan. Jadi kalian bisa milih juga. Dan ada quiz-quiz menarik juga. Yang kalian bisa dapetin dari sini. Dengan MC kita juga kan Bu. Terlalu banget. Ada siang kece-kece. Ada Gia. Terlalu banget. Ada Bella juga ya kan. Ada Miss Bella. Kita lihat di sini. Dan kita masih menunggu preparation-nya dari kedua tim ini. Mungkin agak-agak sedikit lama. Jadi ya kita review lagi untuk yang kalian yang masih di rumah. Datang terus-terus. Untuk meramaikan di Surabay Town Square ya kan Bu. Dan ya mungkin Goody Bag-nya juga udah habis kayaknya. Goody Bag-nya itu dapat-dapat merchandise yang cukup bagus sih. Untuk Goody Bag. Kita lihat di sini sebentar lagi. Sebentar lagi. Masih terus pemanasan. Ya kayaknya dia main di Red Rock kali ya. Biasanya pemanasan itu di Red Rock. Biasanya sih di Red Rock. Untung latih aim juga Bu. Lati aimnya gitu. Betul banget. Lati aim garisnya juga. Bisa dibilang aim garisnya lurus. Maksudnya hapalan mereka itu kepala itu segimana. Dan kita juga mau ngingetin nih. Untuk troopers yang di rumah yang lagi nonton. Terus streaming di PBGC Garena 2016 ini. Nanti akan ada Code RIDA menarik lagi. Dan ingat kita harus main bersih Bung ya. Aku main bersih. Jadi no 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 cheater. No no skill-skill don't know lah. Seperti itu. Jadi ya aku main bersih. Karena emang keliatan banget sih pemain-pemain pro. Sekarang kalau kita main yang gak bersih gak ada gunanya juga. Betul banget. Kalau mereka main bersih sekarang kita liatnya dari jersinya aja mereka tuh. Liat Logitech. Kita liat nih. Nih no one chase nih. Yang mereka lakukan selalu di setiap pertandingan atau setiap pertandingan mereka. Mereka selalu untuk mengumpakkan timnya itu mungkin entah berdoa untuk menyemati temen-temennya juga ya kan. Ini suatu bagus sih untuk suatu tim. Iya kan. Kita liat ada. Sudah mulai ada teriak-teriakan. Sudah ada hyper dari N1CS sendiri itu. Betul banget. Good luck buat kedua tim. Dan have fun tentunya. Karena bermain game harus tetap have fun. Betul banget. Gak usah dibawa stress. Walaupun lagi kompetisi mereka tetap harus hebat. Dan kalian juga gak boleh lah stress ya kan. Datang ke Surabaya Town Square dapetin hadiahnya ya kan. Masih banyak hadiah menarik. Ayo datang terus yang ya kalau sekalian kalian mau belanja atau mau beli minuman atau mau beli makanan. Silahkan tapi nonton Point Blank Arena Championship 2016. Dan ini event yang bener-bener menarik dari Garena Bung tentunya. Dan dia akan ada setiap bulannya nanti. Eh setiap tahun ya Bung ya. Setiap tahunnya pasti akan ada Point Blank Arena Championship. Dan juga Point Blank Ladies Championship juga pasti akan ada lagi. Jadi kalian yang. Iya betul banget. Jadi kalian yang troopers. Ladies troopers siapkan diri kalian. Sedari dini ya Bung ya. Dari hari ini kalian harus preparation latihan terus. Main terus. Jadi nanti biar bisa kayak Galaxy 389. Bisa kayak Cute Devil. Bisa kayak Leza. Bisa kayak Afi juga. Yang bisa langsung-langsung final. Betul banget. Jadi gak untuk pemungkinan kalau yang jago-jago itu ya itu-itu aja. Gak kayak gitu. Masih bisa banyak tim yang jago-jago yang lainnya. Banyak Bu. Sebenarnya banyak. Cuma mereka ya mungkin karena faktor juga. Ya kekurangannya sponsor yang mau memberikan mereka. Nah sekarang. Oh ini dia map-nya. Map favorit para troopers nih. Loopsfield kali ini. Apal tentunya ini para troopers tentunya. Kita berikan applause-nya terlebih dahulu. Udah banyak applause juga. Udah pada apal. Betul. Gak usah saya bilangin mungkin spotnya SCK, BC udah pada apal sendiri. Gak usah dibilangin lagi lah. Betul. Dan ini map yang tentunya punya keuntungan tersendiri dengan spam-spam Bung. Iya betul banget. Dan punya keuntungan sendiri sih kalau untuk dari city site ya Bung ya. Betul. Ini boleh dibilang sih walaupun tadi kita bilang tiap map gak ada keunggulan untuk city site atau terror site. Tapi ini jelas banget untuk spill CT. Boleh saya bilang ini bener-bener CT. Dan InnoCast harus ngerai banyak poin disini. Betul banget. Apalagi mereka berperan sebagai counter ya Bung. Counter teroris CT. Belum terjadi persebelak. Biasanya 2 menit. Biasanya 2 menit langsung play baru. Fire in the hall. Biasanya sih masuk ke antara SC ya Bung. Affirmative. Fire in the hall. Fire in the hall. Fire in the hall. Fire in the hole! 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 Alright, let's move out! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mungkin Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat 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 menonton Betul sekali Selamat menonton 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 Selamat menonton